hai 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 Halo parents selamat siang semuanya apa kabar hari ini dan kita kembali lagi untuk IG live gitu gitu ya bersama dengan saya Mariati dan tentunya pada siang hari ini kita akan ketemuan gitu ya dengan salah satu narasumber yang luar biasa banget gitu ya nah eh siang hari ini gitu ya kita akan berbincang apa sih gitu ya kita akan berbincang banyak hal gitu ya salah satunya melihat nih anak-anak muda yang kemudian mereka kayak tergagap gitu ya pada satu waktu gitu ya bagaimana mereka harus melanjutkan perjalanan hidupnya gitu setelah sekian lama sekolah gitu dan kondisi ini tentunya kita nggak kepengen dong ya terjadi pada anak-anak kita so pada siang hari ini sambil makan siang gitu ya terus kita juga bisa ngobrolin bersama dengan ibu cantik satu ini karena si ibu ini udah sering nih kasih apa ya kasih pembekalan gitu ya buat anak-anak muda bagaimana mempersiapkan hidup mereka bagaimana mereka itu harus merancang gitu ya jadi kalau kita kepingin semuanya itu on the track kita kepingin hidup kita baik-baik itu nggak cuman semuanya dadakan gitu ya kayak tahu bulat yang digoreng dadakan gitu ya nah ini nggak bisa model gitu ya nah makanya kita perlu untuk mempersiapkan nah saya mau panggil dulu gitu ya dan siang hari ini aduh luar biasa siang-siang kita makan siang ditemenin sama yang seger-seger pula gitu ya sama teh gina gitu ya halo tes selamat siang halo 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 Mbak Mariati ini gimana sih Ibu satu ini itu berkeliling kemana-mana gitu ya ya gitu lah pokoknya yang namanya juga kerjaan ya harus tetap dilakukan walaupun kayaknya agak lumayan kayak kemarin tuh kalau ke Purwokerto kan naik kereta ya keretanya pun kita pakai serayu tuh kereta api ekonomi gitu ya dan pasti beda banget sama kalau misalkan kayak kemarin terakhir itu di Lampung sama Padang gitu jadi saya lumayan udah tiga kali pergi yang jauh-jauh selama pandemik ini tapi selama kita dengan prokes gitu ya terus pikirannya positif semuanya dirancang sedemikian baik gitu tadi direncanakan bener-bener yang planningnya halo liputan kerja nggak ada liputan kerja jadi ya bener-bener harus ya di dilakukanlah action lah jadi bukan berarti pandemi ini kita tetap bedu ingatin tapi kita ya kita harus tetap banyak hal lah gitu gitu memang gimana gimana nih aku belum aku belum aku belum sharing-sharing aku belum-belum share di grupnya di grup kayak ini aku live ini aku baru bikin status harus doang habis tadi pagi-pagi ada Zoom juga pagi-pagi Oke gimana 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 luar biasa Iya ini teh saya aku tuh tertarik gitu ya jadi kalau aku stalking Instagramnya tegina gitu ya ternyata tegina ini banyak kiprahnya gitu ya enggak cuman dikerjaan tapi juga eh ibu dari dua anak nyata ya Yes betul sekali ada hadara sama cesta jadi serikasi training nggak cuman buat para karyawan tapi juga ternyata buat para orang tua nah ini menarik banget gitu ya jadi karena aku lebih banyak memang fokusnya di orang tua aku tertarik nih karena teh gina ini juga ke orang tua juga ke anak muda juga kayaknya semuanya deh gitu ya dan kalau dilihat pengalamannya teh gina ini banyak banget gitu ya dan aku yakin tentunya akan ada banyak pengalaman yang bisa di sharingkan ke kita semua tapi konteksnya kali ini kita bahas dari sisi orang tua gitu ya nah karena atau orang tua nebi gitu ya semua orang pasti bakal jadi orang tua ya jadi kayak nyiapin juga misalnya ada aku belum nikah nih aku belum belum punya pasangan belum punya anak kayaknya nggak papa juga nanti juga aku bakal minta linknya nih ke kakak ya terus aku copy nanti masuk juga di link IG aku juga jadi tenang aja yang lagi pada sibuk-sibuk hari ini oke oke ya mungkin dirimu perlu kenalan dulu deh gitu loh karena sebagian orang yang mungkin sudah banyak berinteraksi dengan dirimu pasti tahu betul siapa sih teh gina ini gitu ya dan kiprahnya seperti apa nah untuk parents yang baik baru siang hari ini bergabung mungkin bisa tahu lebih jauh sebenarnya teh gina ini siapa gitu ya lalu kemudian domisili dimana kok dipanggilnya teh gitu ya gitu boleh-boleh kenalin ya nama saya gina Rahmalia ginanjar banyak ginanjar pasti nama bapak gitu ya masih pada bilang gitu kan nggak ada hubungannya sama bapak ginanjar kata sasmita toari ginanjar nggak ada sering banget ditanyain gitu ya karena domisili di Bandung orang Bandung orang Sunda sebenarnya orang Sunda jadi dan emang kayaknya pengen selamanya di sini gitu ya kalau bisa dikuburin dikuburin di Bandung aja gitu ya ya kalau enggak misalkan di Mekah boleh lah ya lagi misalkan lagi naik haji atau umur terus meninggal di sana boleh lah gitu itu sih cita-cita gitu terus ya itu sih paling ibu dua orang anak aku trainer cita-cita dari dulu pengen jadi guru dari kecil banget kalau ditanya pengen jadi apa jadi guru gitu guru TK SD SMP whatever lah ya gitu pokoknya jadi guru lah ngajar gitu terus apalagi ya udah sih palingan aku ngambil S1 nya 2 ada Sarjana Sasra Sunda sama pertanian agribisnis jadi karena memang dosen jaman du tuh harus sama linear semua jadi aku S1 S2 S3 nya itu agribisnis gitu jadi pertanian gitu tapi jangan ditanya gimana cara menanam yang baik itu jangan ditanya ke saya karena saya itu adalah pertanian murtad ya jadi agribisnis itu belajarnya makro-mikro gitu kan kalau nanyain SOT gimana PDC aku boleh lah atau misalkan nanyain ini pakai apa nih statistik aja boleh tapi kalau misalkan nanya pertanian sendiri kayaknya lebih jagoan suami aku gitu kalau soal bertanam-bertanam kurang lebih kayak gitulah kakak Oke thank you kakak share-nya gitu ya nah siang hari ini saya tuh mau ngajak ngobrol-ngobrol nih teh dan juga temen-temen lain yang saat ini juga udah join ya di IG live kita nah kalau temen-temen nanti ada hal yang mau ditanyakan boleh deh langsung share di kolom komen gitu ya Nah kalau dilihat waktu kita munculin brosurnya itu kan tentang ngajakin orang tua yuk ajakin ngajarin anak-anak yuk untuk merancang hidupnya gitu ya nah kepingin tahu nih teh gina sendiri itu sebenarnya tipikal orang yang punya planning merancang hidupnya atau yang dadakan gitu aku kalau dibilangin aku pasti punya aku mulai punya planning tuh dari mulai SMP kali aku tuh orangnya dulu sih sangat profeksionis sekarang dengan berjalanan waktu profeksionisnya agak berkurang gitu dulu tuh kayak aduh sampai kayak misalkan kalau kalau misalkan dia kelompok aja udah kalian di majarin semua biar gue ngerjain gitu dari komponnya nama-namanya gue masukin deh gitu jadi kayak misalkan kalau ada orang tuh atau misalkan mau ngerencana sesuatu sampai kayak harus detail harus aduh kayak gini segala macam profeksionis dan profeksionis itu nggak pernah ada ya kalau di dunia ini gitu jadi emang planning dari dulu tuh bener-bener yang kayak nah dengan berjalanan waktu dulu kalau tiap ada sesuai nggak dengan planning aku soal bikin planning itu nggak pernah satu jadi pasti ada planning A B C D F G itu harus ada gitu karena biar aku tenang gitu ya Nah itu yang berjalanan waktu gitu ya kayak misalkan rumah gitu ya rumah itu kan kayaknya kalau dulu tuh pas kita jadi anak gitu kan pasti kan kayak aduh semua tuh harus tertata rapi segala macam tiba-tiba anak kita punya anak dan kayak mainan dimana mas segala macam kita mulai berkolaborasi ya namanya juga ya jadi kayak nurunin ego terus kayak ya udah oke gitu kan oke ini bagian kamu tempat buat main-main tapi kalau disini tiba-tiba jadi jadi berantakan lagi ya it's oke gitu loh jadi untuk lebih kayak aku bikin planning tapi di suatu sisi atau di suatu saat ketika emang harus bener-bener mengikuti air yang mengalir aku ikutin tapi tetep langsung bikin planning lainnya lagi gitu loh jadi kayak aku nggak bisa aku nggak bisa kayak bisa kayak gini ya Enggak pak ikuti aja air yang mengalir nggak bisa kalau airnya nanti kebawa kecumberan ikut coberan dong kalau airnya ke tempat yang diem doang diem doang deh kayak nggak bisa jadi kayak sebelum pergi pun pasti aku bikin itineri kalau mau kemana pun bikin itineri sedemikian rincinya detailnya tapi memang ujung-ujungnya apalagi kita kalau ke negeri orang kita nggak tahu disana gimana kan ya Kak gitu akhirnya otomatis masih bikin planning baru lagi dan yang paling paling keren banget untuk bikin rencana dadakan dan sangat rencana itu suami aku gitu jadi dia bener-bener bisa yang bener-bener bener-bener di detik-detik terakhir terus bikin planning yang luar biasanya detail dan bener-bener bisa diimplementasikan gitu kadang aku kalau misalkan aku bikin planning emang kadang suka bikin tar dulu ini buat tujuan yang bener-bener memang bisa diraih untuk saat ini dengan cepat atau memang aku bikin buat yang kayak dreams gitu loh yang kayak semua orang bilang nggak mungkin gitu aku selalu bikin kayak gitu karena kayaknya kalau misalkan kita nggak bikin rencana hidup cumbik cuma ngikutin air mengalir kayaknya sayang banget ya Kak gitu sayang banget gitu waktunya waktunya tetap tetap jalan gitu sehari 24 jam kalau kita cuma ngikut-ngikutin doang apa yang terjadi sayang nih harus di planning sedemikian rupa jadi penyesalan itu udah ya ya diminimkan lah gitu loh diminimkan gitu-gitu gitu parents kalau buat teh Dina sendiri artinya kan kayaknya udah dari dulu sejak SMP nih ya udah-udah itu itu sebenarnya diajari nggak sih atau munculnya itu muncul gitu aja atau pernah lihat atau gimana diaman dulu kan enggak kayak misalkan sekarang ya nge-googling banyak banget ya kayak seminar webinar pagi sekarang online banyak banget itu gampang dulu kan untuk akses banyak informasi tuh susah banget ya kak jaman kita gitu kan bener kayak aduh bikin skripsi aja blok balik perpusnya gimana ya enggak segampangin informasi-informasi tuh cuman dari kecil memang gitu suka dibilangin sama nenek kakek gitu ya jadi mama bapak jelas itu karena aku juga waktu jadi cucu pertama gitu dibawa sama nenek kakek aku jadi waktu pas aku kelas 6 aku bareng nenek kakek aku gitu ya masih kelas 6-an jadi dibilang kayak gini sama kakek aku hidup itu pasti capek ini kakek aku ya bilang ke anak kelas 6 gitu 56 ngomongin karena di aku SMP kelas 1 kakek aku meninggal gitu ya jadi dibilangin kayak gini hidup tuh pasti capek gitu loh pasti capek gitu dan hidup cuma sekali Neng gitu jadi tolong dirancang sedemikian rupa gitu loh yang jangan ada penyesalan nanti ujungnya gitu loh dan yang dikejar itu bukan cuman kalau dulu mungkin kakek aku kan enggak enggak gimana-gimana banget gitu bahasa Inggrisnya gitu jadi sebenarnya tentang skor sama value gitu jadi parents disini aku pengen bukan berarti kita harus jadi skor gitu loh yang rencana tuh kayak misalkan saya pengen jadi guru gitu kayak aku kan itu skor banget menurut aku atau saya menjadi dokter aku menjadi arsitektur aku menjadi astronot juga boleh gitu itu kan tapi skor banget gitu jadi kakek aku suka bilang gini apapun apapun mau jadi dokter gigi kayaknya dokter janisa mau dokter gitu loh mau psikolog mau apapun lah intinya adalah yang berguna bermanfaat buat orang gitu yang bisa bantu orang yang keberadaan kita tuh membawa yang positif gitu itu tuh kakek aku bilang jadi kalau tiap misalkan bangun-bangun tidur gitu setok hari ini mau ngapain gitu loh nanti minggu depan mau ngapain jadi memang ditanya sih gitu loh dan kalau pas aku udah balik lagi ke rumah gitu barengan sama adik-adik sama bapak itu lebih lagi ya lebih terorganizer ya terorganisir banget ya mama tuh kayak inilah ibu-ibu banyak kasih yang anaknya ikutan banyak banget apa ya banyak banget les gitu ya kayak kan kalau aku dulu kayak ada balet ikut balet ada nari ikut nari ada kecapi ikut kecapi gitu kan ada yang les jelas lah les matematik kayak mulai kayak kita kenal kimia fisika biologi aku tuh bener-bener permata latih gitu loh nggak pernah dimasukin di suatu tempat yang semua mata latih bareng gitu loh jadi private itu diiniin sama mama udah kalau bisa privat-privat aja gitu loh untuk les gitu bersyukurlah kalau anaknya mau gitu loh bersyukurlah kalau anaknya kayak aku gitu ya mama aku bisa jadi kayak gini tuh karena mama bikin aku semua bisa gitu kan jadi kayak tapi ada anak-anak yang memang atau anakku gitu ya jadi pembelajaran yang aku dapetin dari mama sama anak milenial sekarang gitu apalagi sekarang kayak alfa gitu ya ya itu kan nggak bisa disamain ya semua benar pada zamannya gitu loh Kak gitu loh jadi kayak misalkan apapun yang sekarang di yang kita dapetin dulu gitu yang sekarang kita terapin ke anak itu nggak bisa semuanya diplekin gitu harus bener-bener apa sih gitu jadi memang bener yang paling pertama yang dari postingannya keluarga milen.id dan ditanya jadi apa maunya dan tanyakan lagi ini sebenarnya mau jadi dokter tuh ibunya apa anak gitu apakah biasanya keluarga iya kan keluarga-keluarga psikolog tuh semuanya pasti psikologi deh gitu kan kalau dokter tuh masih dokter deh itu tuh pasti banget gitu kayak di keluarga aku juga ITB 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 dua adikku ITB gitu kan jadi aku aku mikir yang kayak waktu itu atau kuliah aja aku mikir gini aduh apa nih ya kerjaannya nggak bikin pusing tapi manfaatnya banyak terus aku juga enggak banyak saingan di masa depan dan aku suka gitu jadi aku langsung berpikir pengen jadi pengen jadi Profesor Sasra Sunda karena aku yakin sedunia udah dikit banget tuh itunya apa saingannya Profesor Sasra Profesor Sasra Indonesia juga mungkin masih dikit ya kalau kita ngomong ini dunia tapi kayak Sasra Sunda tuh kan wow gitu itu udah kayak strategi paling gitu gitu kan kayaknya aku udah enak banget kalau jadi Profesor Doktor Gina gitu kan Rahmalia gini aja SS MM atau MHUM gitu ya MHUM lah ya aku suka juga ekonomi jadi aku pasti ngambil juga ekonomi jadi eh ya tapi dalam hidup gitu ternyata kan nggak sesuai rencancangan gitu ya jadi banting setir tuh ada aja tapi itu tadi selama kita tahu apa yang kita tuju di value bukan di skor gitu ya itu pasti masalah tantangan aku sebutnya mantan ya Kak mantan gitu masalah dan tantangan gitu jadi pasti selalu ada masalah tantangan dalam hidup yang pasti harus kita gimana cari solusinya gitu dan bukan best on score tapi on value gitu loh itu parents itu Kak bener banget gitu ya jadi value itu menurutku itu lebih lebih dalam gitu ya itu dan eh jadi parents yang saat ini kalau orientasinya masih score gitu ya mulai dah pikir-pikir gitu ya jadi sayang banget kalau cuma score gitu ya hanya sifatnya sementara banget gitu kan nah oke tadi menarik banget waktu teh gina bilang bahwa eh secara otomatik dari 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 kecil dari pola keluarga itu udah ditanya yang mungkin saat itu tuh nggak ngeh bahwa ini sebenarnya sedang dibentuk untuk diraih merancang gitu ya betul-betul banget kadang-kadang di secret nggak ada love of attraction nggak ada itu kadang-kadang belum ada belum ada apa sih semesta memanggil belum ada semesta menjawab belum ada belum ada itu nah jadi jadi menariknya karena atau ini kayak satu pola gitu satu pola yang dulu kita nggak ngeh gitu kita nggak ngerti untungnya nih untungnya teh gina itu manutan gitu ya jadi oke dipolain seperti ini mau gitu nah kalau kita ngobrol nih parents-parents boleh drop juga di kolom komen gitu ya kalau menurut parents semua seberapa penting sih kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai lingkungan gitu kalau yang belum menikah yang belum punya anak gitu ya kita kita mungkin punya ponakan gitu ya yang mungkin tinggal serumah dengan kita seberapa penting sih sebenarnya kita mengajari anak untuk merancang hidup nah parents yang sedang ada di ruangan ini boleh drop di kolom komen gitu ya 0 itu nggak penting banget gitu ya 10 itu paling penting banget nah skornya berapa nih dari 0 sampai 10 nah boleh drop di kolom komen ya sambil kita cek-cek di atas ya ini penting nggak sih untuk bikin rencana hidup gitu loh buat rencana hidup dan gini ya jadi bukan judulnya sekarang adalah gimana kita ngerancang ngerancang hidup anak kita sekarang dibalikin lagi ke parent untuk hidup anda sendiri udah dibuat belum gitu loh jangan sibuk banget ngurusin ngurusin hidup anak gitu ya bener-bener kayak cita-cita aku yang belum semua terkabulkan dari dulu aku kasih lah ke anaknya ngerti gue ada aja 10 katanya tuh ya penting banget untuk bikin katanya rencana hidup gitu ya karena banyak banget parents-parents yang gini mungkin yang kayak aduh aku dulu nggak Hafiz nih anak aku harus Hafiz bagus ya which is bagus banget untuk bener-bener atau misalkan aku dulu pengen jadi dokter nih gitu anak aku 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 atau misalkan aku jadi penari aku pengen jadi penari Bapak aku dulunya enggak bolehin aku jadi penari terus akhirnya memaksa anak untuk jadi penari yakin anak aku mau jadi penari juga enggak sama kayak aku gitu loh ya kan yang ada di buku itu kan ada di buku kita kan ya kan Iya otentik ya jadi kayak banyak banget hal yang harus disiapin dulu sebelum kita merencanain hidup anak kita adalah sebetulnya adalah gimana kita bikin planning untuk hidup kita yang didalamnya ada hidup anak kita gitu loh kalau kayak gitu dan yang namanya planning siapa sih yang dari kecil nggak pengen pengen jadi dokter besokin aku pengen jadi dokter tuh jarang banget yang nggak bilang nggak jadi dokter bener nggak atau mungkin agak sedikit yang bilang mau jadi psikologi tekan ujung-ujungnya walaupun aku nggak jadi psikolog ujung-ujung mau ngurusin manusia manusia juga dengan coaching ya kan dengan jadi fasilitator segala macem trainer juga ngurusin manusia ujung-ujungnya jadi balikin lagi kalau mau bener-bener ngerencanain hidup cuma satu pertanyaan paling ultimate-nya satu aja di dunia ini yang begitu sementara kamu nanti meninggalkan legacy apa udah that's it legacy apa gitu yang bukan sekedar skor ya jadi kayak misalkan aku makanya aku drop tadi pagi-pagi eh tentang yang ada di majalah kontak kemarin jadi majalah ada internal PT KI gitu gitu jadi aku ditanya-tanya sama Humas gitu tentang seberapa penting sih pendidikan gitu seberapa penting sih untuk sertifikasi cari ilmu itu itu bukan sekedar gelar gitu loh yang banyak lebih sama kamu yang ujung-ujung tapi yang kamu dapetin ilmunya itu bermanfaat nggak sih buat orang terus dibagiin nggak sih buat orang gitu loh bukan buat keren-keren ya tapi bermanfaatannya Iya gitu loh karena parents yang nanti akhirnya fix mindset fix tuh kan bener-bener ke skor doang ya dan nggak growth mindset cuma fix lagi jadi akan ngebandingin anaknya yang satu dengan anak yang lain itu pasti orang yang fix mindset akan ngebandingin anak-anaknya dengan yang tangible tuh lihat kamu tuh lihat ranking satu kamu kok nggak ranking satu sih tuh lihat kakak kamu tuh juara taekwondo kamu nggak masuk taekwondo sih tuh lihat adik kamu lihat anak tetangga gitu jadi sibuk banget ngebandingin anaknya sama anak orang lain atau anaknya yang satu sama anak yang lain parents gitu zaman sekarang wake up guys sadar semua manusia tuh sama Tuhan diciptainya beda-beda gitu gitu jadi emang udah dan perbedaan itu saling melengkapi jadi emang akan bisa gitu anak aku tuh anda ramah cesta nggak aku bikin kan nggak aku rancang bahwa yang satu suka manis satu suka asin itu kan bawaan lahir banget gitu loh udah nggak bisa diapa-apain gitu atau yang satu yang satu udah jelas banget tadi aku tanya lagi coba nih nanti Bunda mau ada live IG nih pasti bakal ditanya nih anda ramah cesta cita-citanya apa coba aku tanya lagi aku drill lagi aku coaching jadi kayak ayo dong cesta mohonnya jadi apa jawaban yang paling menarik buat buat saya gitu ya ketika handara macesta ngejawabnya adalah gini yang bisa bikin Bunda sama ayah bangga gitu yang bisa bermanfaat udah gitu dan itu menurut aku udah kayak udah berhasil lah gue gitu jadi kayak ketika dia ya maksudnya ketika kamu dulu pengen handara tuh kan sering banget bulak-balik rumah sakit ya karena dia thalassemia dan harus transfusi segala macem jadi sering banget sama rumah sakit rawat segala macem di Advent udah yang kayak tuh jangan takut dengan masa depan pakai rencana 80% doa 20% action bener banget gitu dan kita tuh bikin rencana tuh bikin rencana tuh kan yakin gini kita tuh kan sebelum dibrojolin ke dunia tuh sama Allah tuh udah dibikinkan kamu bakal meninggalnya segi kapan ininya apa segala macem tapi enggak ada tuh gitu loh ya kan di agama manapun gitu pasti sama kakak juga gitu enggak ada yang bilang bahwa udah let it flow enggak ada tuh enggak ada yang kayak ikuti aja akhirnya enggak gitu tetap kita harus diminta untuk memiliki hati yang bahagia bener nggak karena hati bahagia adalah betul-betul itu penawar gitu loh semua obat gitu disebutnya juga obat healing buat semua kenapa karena sumber-sumber penyakit kalau kita mengomongin rencana masa depan hati-hati rencana-rencana kamu yang udah bikin itu biasanya akan banyaknya tidak terjadi itu karena apa karena hatinya yang enggak bersih karena niatnya dulu ya enggak bersih punya ya Iya itu serius jadi makanya dari tadi kita ngomongnya adalah sebelum rencana itu paling pertama value deh gitu coba deh jadi kamu meninggal mau ngap mau dikenal sebagai apa karena ya Harimau mati meninggalkan apa Harimau meninggalkan apa gajah mati meninggalkan apa ya kayak kemarin uci banget gajah mati meninggalkan apa belalai belalai ke belalai gajah mati belalai kading kalian gitu dan manusia tuh mati meninggalkan nama gitu udah gitu jadi kayak Kak Mariyati gitu Mbak Mariyati di apa orang yang kayak gimana orang baik banget sabar banget gitu kayak gitu Kak Tejina tuh orangnya jadi yang kayak tapi bukan berarti kita jadi fake gitu loh pencitraan tapi bener-bener terhayu jadilah betul-betul orang yang dimulai dengan kalau kita mau bener-bener punya rencana aku suka bikin udah gitu ujungnya tuh dibawahnya adalah ya Allah bilang kau memang ini yang terbaik untukku dan menghendaki maka izinkanlah mudahkanlah gitu jadi aku yakin banget orang yang selalu ke value gitu orang yang tahu rencana tujuan hidupnya itu pasti akan jauh dari kata sombong Harimau meninggalkan buntut Belang ngatangnya Devi Harimau meninggalkan Belang Belangnya gimana itu loh jadi nggak bisa gitu loh kayaknya walaupun walaupun kayak gini God always knows better yes gitu semua udah ada takdirnya tapi inget ada kode ada kode ada kodar gitu loh jadi ada kodara ada suatu hal yang nggak bisa diubah sama sekali kayak kita berdua udah jadi perempuan kan emang nggak mau kita akan ngelahirin akan menyusui gitu tapi urusan masak bersih rumah segala macam ya kan enggak begitu bukan bukan takdir kita gitu kan bahkan kalau kita lihat lagi kita teliti lagi segala macam ternyata itu urusan-urusan rumah urusan suami gitu kan jadi balikin lagi ke sini gitu untuk rencana masa depan penting karena kalau kita nggak tahu apa yang kita pengenin sayang gitu dan kalau kita udah apa yang kita pengen cuma diam aja sayang juga gitu loh nanti tiba-tiba kita dikubur bangun gitu ya udah jadi mayat ah udah cuma penyesalan yang ada gitu sih Kak itunya nggak boleh tunggu tarsok-tarsok gitu ya aduh ya itu aduh ya Allah itu tuh yang kayak antar aja lagi lah antar aja lagi sih ya kalau kayak gini kayak kemarin makanya ada pelatihan points of you level 2 gitu kan kayak sekarang juga level 3 aku lagi berusaha untuk untuk minta beasiswa ya Halo nantinya aku lagi nyiapin gitu untuk enggak bisa di ntar-ntar atau gini kayak ada kan nanti bisa besok lagi masih ada waktu teh yakin masih hidup gitu loh yakin masih hidup gitu nanti aja deh nanti aja nanti aja gitu ketika nanti aja nanti aja ini berarti belum paham konsep waktu gitu waktu tuh nggak akan balik lagi dari snow turning back dan ada yang namanya arjen important seberapa sering sih anda melakukan hal yang genting genting mulu tapi enggak sebenarnya enggak penting gitu ini soalnya genting banget ya oke lah genting tapi penting nggak gitu loh loh jadi kayak penting sama genting itu arjen important itu tuh itu penting banget ya double gitu jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya gini boleh ngasih buka-buka online shop Oke boleh gitu loh tapi ini penting nggak genting nggak gitu gitu atau misalkan kayak ibu-ibu biasanya adalah gini mau buang oke kita rencana hidup ya yo anak-anak semua sini yo mau jadi apa gitu udah gitu kalau dia belum ada tuh dipaksa-paksa ayo dong masih tuh yang lain juga punya punya nah tuh kan mulai lagi mulai lagi tuh aku lihat anak tetang lihat kakak sepupu kamu ah mulai lagi jadi kalau memang anaknya belum tahu kayak aku belum kayaknya belum tahu deh bun mau jadi apa kamu sukanya apa sih atau nggak mungkin dong parents gak tahu kesukaan anaknya gitu loh kayak anak aku tuh suka banget gamers gitu aku pikir gini mendingan jadi gamers anak-anakku daripada jadi player satu belah itu player tuh menyakitin hati banyak orang gamersnya di rumah gitu kan gua siapin itu WiFi gitu yang hebatnya bukan sepertinya di rumah gitu dan ya enggak apa-apa gitu sekarang makanya kayak Cesta kamu kelas 5 tuh aku bilang gini kamu buat di kelas 6 biar kamu bisa masuk SMP manapun silahkan gitu ikutan e-sport yang nasional ke internasional ke gamers is oke gitu loh selama dia tahu dia tahu batasan selama dia tahu waktu gitu lah kapan dia main kapan dia belajar gitu kapan dia istirahat tidur gitu kapan dia makan nah itu sebenarnya juga merta ya menata hidupnya betul-betul dan nggak bisa disuruh ya anak-anakku nggak ada anak di dunia ini semua bisa disuruh jadi gini Anda mau berpuluh-puluh ribu nyuruh apapun anak Anda itu enggak akan pernah mau ngikutin apa kata Anda tapi jangan salah anak Anda ya tidak akan pernah luput untuk meniru apapun yang anda lakukan tuh itu loh peniru peniru ulung ya peniru ulung nggak bisa bilang gini eh jangan pada begadang ingu apanya begadang mulu pegawis nggak bisa gitu loh gitu loh jadi nggak nggak bisa gitu jadi tetap yang harus kita lakukan adalah kalau mau bikin anak punya rencana untuk masa depan yuk Anda dulu bikin rencana ya rencana untuk keluarga Anda bersama-sama gitu loh jadi kayak oke nih Bapak ya yes yes karena dari 0-13 tahun tuh kan ya kalau dibilangin atau golden age 3 tahun enggak enggak gitu loh 0-7 gitu kan 0-13 ini bener-bener ya udah kalau mau bikin bikin karakter anak karena itu tadi kalau kita ngomonginnya based on score and value jadi gini ya ibu ada namanya adapt gitu karena banyak karakter ada namanya kompetensi gitu jadi segimana kompetensinya sepinter-pinternya tapi kalau karakternya itu enggak baik gitu loh Hacker suka kurang pinter apa coba pasti dia pinter banget tapi karena adaptnya gitu kan karakternya dia kurang gitu alah udah lah kita bawa bol-bobol aja gitu kan padahal gitu makanya itu yuk sekarang yang paling penting untuk rencanain rencana anak-anak Anda dan rencana keluarga Anda untuk membentuk anak Anda menjadi orang yang lebih bermanfaat gitu ya barokan dunia akhirnya pertama adalah konsep itu tadi value Kak itu penting banget jadi yuk sekarang kita adalah kita ke growth mindset bukan fixed mindset gitu lah betul-betul semua orang berpikirnya adalah bukan ke score tapi ke value bukan yang kayak kita bisa beli rumah tapi kita nggak bisa beli keluarga kita bisa beli jam tangan jam jaring tapi kita nggak bisa beli waktu kita kita bisa beli tempat tidur tapi kita nggak bisa beli tidur kecuali pakai akal bulus tapi beli bikin tidur ya kan beli ijazah abal-abal banyak kan ayolah please deh ada tujah saya satu ijazah s2 sedikit dijual gitu loh abal-abal ada ya apa yang sudah berancang dalam hidup kita gitu loh kalau kita itu semua dan kalau enggak ada yang kalau anak Anda belum tahu mau jadi apa profesi secara profesi tanyakan dia sukanya apa kayak anaknya adik aku namanya belis ya belis sama dia seginanjar dia cewek ya jadi belis itu suka banget sama kue dan dia disekolahin dengan dia yang mau anaknya yang mau untuk sekolah bikin kue jadi kalau sekarang dibilangin wah gina kau kan wah ya berarti karena anaknya kan itu keponakan aku lebih jagoan siapa bunda gina atau jagoan belis jagoan belis gitu dia tuh bisa bikin kueh tar yang bener-bener kueh tar bagus yang enak gitu loh yang bisa dijual dengan luar biasa gitu ya itu anak umur ya dapet berapa tahun 8-9 tahunan beli segitu jadi dan sekarang tuh udah enggak ada jamannya lagi ya ibu bapak yang kayak aduh kenapa sih anak aku sukanya masak please chef-chef sekarang gitu kan chef gitu kan atau gamers gitu e-sports karena bahkan ada masuk jalur khususnya buat e-sport buat di sekolah itu gitu jadi kayak anak anda itu unik spesial istimewa anak anda tuh udah titipin sama Tuhan diamanahin sama anda dia pasti punya kesukaan gitu loh yang hobi dia nah itu loh kalau misalkan udah hobi dia suka dia mau belajar di situ masalah dilatihnya maka itu mah udah gampang banget tapi kalau misalkan dia nggak suka Hai kasihan ya hidup-hidup anak kita tapi kita yang maksain kita yang maksain cita-cita kita ke anak kita gitu loh itu ya ini jadi menarik ya bisa tadi tegina mengatakan bahwa di saat kita mau bantu anak kita merancang hidupnya kadang anak kita itu kalau ditanya kamu ke depan mau jadi apa sih kadang ngeblankan apa ya gitu kan enggak nge nah disini pentingnya peran parents ya bahwa parents itu penuh nanya ke anak penuh dampingin enggak bisa cuma sekedar ditanya terus kemudian kemudian kamu cari-cari sendiri gitu ya berharap terus kemudian dia bisa jadi gitu ya nah kadang orang tua itu apa ya maunya juga instan terus ini sering nih kalau misalnya lagi tes minat bakat tuh kan sering ya di SMA nah kalau aku lagi kasih sesi gitu ya di depan orang tua aku selalu tanya bapak ibu bapak ibu kepengen anak bapak ibu itu jadi seperti apa sih selalu jawabannya diplomatis oh kami sebagai orang tua pasti akan mendukung keinginan aku atau arah tujuan anak pertanyaan orang tua tahu nggak arah tujuannya anak gitu loh itu masalah orang tua mau menyerahkan atau sebenarnya orang tua nggak tahu juga gitu loh nah itu yang akhirnya membuat anak-anak juga jadi semakin bingung gitu dan menariknya kalau tadi dikatakan bahwa kita perlu dampingi bahkan apapun gamers apapun artinya orang tua di sini perlu growth mindset perlu juga ngeliat sesuatu itu enggak cuma sekedar kok kamu sukanya main game sih bukan hanya di situ gitu ya tapi justru ya satu hal yang disukai anak meskipun orang tua belum tentu suka nih itu malah kan jadi kunci kuncinya orang tua untuk bisa masuk ke anak gitu nah berarti hati-hati nih disini orang tua perlu buka-buka nih apa yang ada di kepala gitu ya untuk selami dulu gitu apa sih yang sebenarnya disukai anak dari game lalu game apa yang sebenarnya dia suka karena game sekarang loh eh kemarin ada penelitian loh teh katanya game itu meningkatkan kinerja otak tentang problem itu tuh susah kayak kemarin aku bikin yang kayak Minecraft ya anak aku tuh pertama kali game tuh Minecraft jadi dia ngebikin-bikin yang kayak rumah-rumah gitu kan jaman dulu kita pesan The Sims kayak simsitilah sim apa sim apa gitu kan itu kan enggak asal bikin gitu loh mereka kan bener-bener ngerancang makanya kayak handara tuh aku waktu itu tiba-tiba dibilang aku kayaknya kalau nggak dokter aku udah punya planning yang kedua deh itu kan tanpa desa ada dia ngomong aku pengen jadi arsitektur deh itu arsitektur gitu kan jadi adik Iya betul atau kayak bikin Lego Lego itu kan enggak ngasal ya bikin kayak ini tempat buat ininya ini buat ininya gitu jadi kayak semua segala sesuatu yang anak-anak-anak anda lakukan itu dilihat dilihat dia sukanya ngelukis ya udah lukis gitu enggak papa gitu dia sukanya bikin puisi lagi Oke gitu kan mas soalnya di kita tuh di Indonesia tuh banyak gini matematika fisiknya gitu kan pokoknya ekstrak banget gitu kan bahkan aku dulu mau ngambil bahasa pun mau ngambil bahasa ya waktu pas SMA bukan ibu bapak aku yang bilang enggak usah maaf ya tapi guru-guru aku bilang udah IPA aja teh sayang kalau bahasa nanti kamu mau ngambil kemana-mananya ketutup gitu loh ya kan kayaknya di pendidikan di Indonesia harus dihilangin deh masalah sekat IPA IPS SMK kalau dia udah SMK tiba-tiba dia mau jadi psikolog kenapa enggak bener nggak terus tiba-tiba dia SMK tiba-tiba dia pengen masuk dokteran kan enggak boleh kita sekarang SMK udah tutup aja dibatasi gitu enggak karena dia belum belajar loh nanti kan di kuliah dia belajar lagi gitu loh jadi banyak banget kalau di pendidikan Indonesia aku pengen yang kuingin marah itu ya pengen teriak kayak karak pendidikan karakter belum bagus belum bener bahkan sekarang banyak pendidikan karakter dihilangin ya kan Kak kita nggak kita nggak menutup hidup mata sekarang semua yang kayak anak milenial maaf nih gitu kadang-kadang yang namanya Aduh tatak ramah tuh kurang banget gitu ya kadang gitu kan makanya aku bilang ke anak-anak aku ke Handara Mecesta untuk tataran di anak-anak kalian gitu kalau itu tatak ramahnya apa ya kolonial banget gitu jadi kayak yang namanya ngehargai orang apa segala macam karena itu tadi adab kan adab dulu gitu baru baru ilmu karakter dulu bahwa baru kita kompetensi jadi jangan sampai jangan sampai anak anda tuh jago banget bahasa Inggrisnya atau ditambahin jago Mandarin Wow jago segala macam banyak gitu tapi lupa untuk untuk karakternya gitu loh untuk adabnya gitu dan itu adab itu dibuat dari padari di dalam rumah jadi kalau anak anda pengen diterusin betul kalau pengen tahu sampai cita-citanya apa bisa nih beli kartu-kartu yang profesi boleh dong terus kita lihatin terus kita ceritain ada pun Iya ada seriunya tanpa sadar ternyata aku main flashcard tuh dari dulu ya tuh suka anakku flashcard makanya aku ketemu sama point of view kali jadi emang aku tuh maniac freak sama flashcard kayak sekarang aku belajar bahasa korea aja bikin flashcard sendiri gitu kan jadi kayak ya itu ya ada-ada toolsnya loh teh namanya nodel karir oke nodel karir gitu nah ini ini sebenarnya juga digunakan nih di aku gitu ya jadi ini membantu itu anak-anak sebenarnya dan menariknya di nodel ini juga membahas tentang value Nah selama ini ya test-test psikologi itu seringkali nanyain anak itu dengan profesi kamu mau profesi ini nggak orang dia aja nggak tahu profesi ini ngapain gitu kan itu kan gini susah gitu ya tapi begitu digali value nya apakah kamu tuh suka kalau ketemu orang apakah kamu suka membantu orang ataukah kamu suka makan doing bingung sama sesuatu hal yang kreatif nah hal semacam itu tampaknya jadi kunci ya sebenarnya anak-anak juga jadi lebih kenal dengan dirinya itu itu sih jadi memang medianya sekarang tuh banyak artu gitu ya mau ya jadi kan sekarang ini kalau nggak kenal maka nggak sayang jadi kalau misalkan rencan anak saya mau jadi apa nantinya kayak sekarang nih SD gitu ya ke kalau aku kan bener-bener kayak mamah aku tuh adalah mau nggak mau anak-anaknya harus masuk sekolah favorit gitu jadi kayak SD jadinya harus bagus SMA harus bagus SMA harus bagus kuliahnya juga harus yang wah orang itu kayak itu itu ibu bapak aku gitu ya dan which is ya nggak apa-apa karena anak-anaknya memang mau sendiri dan kita memang pengen juga buat jadi kayak gitu gitu ya jadi tetap balikin lagi gitu aku sekarang ke anak aku adalah kalau bisa deket rumah main deket rumah karena kita bisa ibu bapaknya bisa juga kita bisa nge-apa tapi minta guru les ke rumah juga ya kan ada guru ngajinya ada guru lesnya gitu kan ada ada kita juga gitu jadi kayak enggak aku nggak misalkan kayak semuanya diserahin semua ke sekolah gitu loh aku bukan tipu yang kayak gitu jadi kayak misalkan Iya jangan sampai jadi orang beri parents gitu anaknya terus kemudian seluruh rapi gitu udah wangi Iya jadi aku sangat luar biasa kayak ke adik kipar aku ya banyak adik-adik kipar aku semuanya adalah S1 S2 cewek-cewek meskip jadi adik kipar bukan bukan adik kandung aku dikandungkan dua cowok itu yang luar biasanya bener-bener mereka jadi ibu sejati menurut aku gitu dan mereka bisa berkarir lebih hebat dari aku kalau menurut aku gitu dengan melihat segala macamnya gitu dengan wah dengan piala-pialanya lomba-lombanya adik-adik kipar aku itu adik aku kipar aku langsung sama adik sumpu aku aku lihat gini mereka bener-bener ngebimbing anaknya jadi waktu pas awal-awal banyak yang kayak udahlah kita sekolahnya di rumah aja semuanya kayak ih sekolah di rumah ngapain gitu kan jadi kayak udah mending sekolah tapi adik-adik aku tuh bisa kayak gitu gitu nanti ujung-ujungnya ketika anaknya memang mau sekolah umum atau sekolah yang biasa ya itu kan kemauan anaknya oke gitu loh tapi tetap gitu gitu ibu-ibunya itu kan ngedampingin luar biasa ya yang full gitu aku kan dibohong kalau bilangin full banget ke anaknya orang wanita karir gitu kan tetap aja bohong kalau bisa ngaku-ngaku jadi ibu rumah tangga sebaik mungkin enggak lah gitu kan jadi nah tapi aku tahu gitu kurang-kurangnya aku dimana makanya aku minta gitu adek adek miseli halo miseli gitu aku bilang itu bener-bener ngebantu aku aku judul punya ngete aneh jadi yang kayak ketika mamaku juga sama kan wanita karir jadi aku ada gitu ya udah ngebimbing banget banget yang untuk ngasih tahu nih kamu nanti SMP nya mau sampai mana jurusan kuliahnya mau apa nanti udah gedenya mau apa kerjanya seperti apa dan aku tuh dari kecil udah tahu aku mau jadi guru gitu jadi pokoknya aku sharing ngajar gitu loh atau tempat curhat ternyata kan dari SMP aku tanpa sadar ternyata udah udah coachingin orang dari dulu gitu kan ya kan kayak udah kamu mau gimana nah jadinya seperti apa dibalik itu gimana ternyata dari dulu udah jadi kayak sekarang dikasih-kasih ilmu-ilmu kayak oh emang dan enggak ada namanya bakat ibu-ibu ibu-ibu tuh suka bilang gini anak satu enggak bakat ini enggak bakatin semua keahlian itu dilatih bu semua keahlian itu skill bohong kalau bilang bakat gitu Kak silahkan Kak Kakak lagi terunia diri ya dari sehariannya pengalaman-pengalaman gitu ya dan ini sebenarnya parents bisa belajar banyak gitu ya dari dari tagina artinya di saat parents yang saat ini nih mami-mami yang pada akhirnya memutuskan untuk mendampingi anak-anaknya di rumah ini bukan sesuatu hal yang kemudian membuat anda itu jadi saya cuman ibu rumah tangga sering loh ya orang selalu iya kalau misalnya bangga tau nggak ibu rumah tangga tuh pekerjaan paling susah paling mulia saya cuman ibu rumah tangga kesannya kenapa jadi nggak pede gitu ya itu dan dan di sisi lain di saat ibu-ibu yang kemudian memutuskan untuk bekerja artinya bukan kemudian memu apa ya memiliki rasa bersalah yang besar banget gitu ya karena sebenarnya dengan kita bekerja pun kita juga bisa memberikan satu contoh ke anak-anak gitu ya dan bagaimana sebenarnya kita juga menata waktu kita gitu ya dengan anak-anak dengan pekerjaan dengan suami gitu yang kayak gurita gitu ya nah dan ini sebenarnya ada bagaimana kita mempraktekkan bagaimana kita merancang atau merencana jadi merancang merancang orang kehidupan itu nggak yang muluk-muluk yang harus wah sampai sekian tapi justru dari day by day nya kita ini ini sebenarnya anak-anak juga belajar ya bagaimana oh ternyata orangtuaku juga merancang bahkan hal yang sederhana pun itu juga dirancang meskipun meskipun tadi seperti yang dikatakan bahwa kita boleh merencana tetapi semua yang terjadi kita juga tetap harus apa ya berserah gitu ya kalau memang itu jalannya bukan saat ini bukan Tuhan bukan bukan kasih yang sekarang gitu ya artinya kita juga tetap terbuka gitu ya nggak nggak kemudian bersungguh-sungguh kenapa sih kalau jalannya sekarang seperti ini gitu ya tapi kita tetap mempunyai rencana tetapi kita juga tetap menyediakan diri kalau ada sesuatu yang unexpected terjadi gitu ya Iya betul sekali jadi kayak misalkan kalau ada yang bilang makanya aku tadi contohin aku pengen jadi Profesor Sasra Sunda pengen jadi Profesor Sasra Sunda gitu kan tapi apa kata-kata Allah dalam gak kamu jadi dokter pertanian tapi kamu ujung-ujung ngurusin manusia emang kamu dari kecil disebutnya ada dina sosial jadi aku tuh udah dikenal dari SMP bagian dina sosial jadi kalau ada yang masalah sama orangtuanya pasti ke aku ada yang kabur pasti ke rumah jadi makanya mama bilang kamu tuh dina sosial sih telepon aja nggak berhenti-berhenti jadi aku tuh telepon tuh bener-bener yang kayak benda-bener tutup ada orang nelfon lagi tutup nelfon lagi sampai malam ke tidur gitu dan aku tuh bisa denger kok dari itu dari kecil dari SMP itu udah udah itu bener-bener truly happen gitu ya itu terjadi banget itu gitu loh jadi nah anak-anak anda juga bisa dilihatkan misalkan kayak dia suka nyanyi ya udah gitu dia sukanya apapun lah jadi enggak mungkin seorang anak itu enggak ada kesukaan enggak mungkin enggak ada hobi gitu kayak misalkan dia suka misalkan dia punya kami sana anak-anak sekarang yang remaja-remaja bagi misalkan peres yang punya anak remaja suka ih susah banget ya gitu remaja-remaja yang di inis Coba dimasuk misalkan kayak anak-anak meskai sekarang kan jaman-jaman K-pop K-pop gitu kan Korea korea gini yang apa-apa tuh peres ikutan ikutan nyari tahu terus kayak mulai ngomong kayak kemarin kan Kakak bilang eh suka EXO ya gitu ya nggak apa-apa juga nggak apa-apa juga jadi kayak nggak apa-apa terus kayak misalkan nanti dari situ apa nih lihat tuh lihat idola-idola kamu dia nyuruhnya apa sih biasanya kan kalau idola-idola juga suka nyuruhnya gini ayo ketolah yang bener gitu kan rencanakan masa depan kamu yang baik gitu karena kayak misalkan di Korea tuh kan kayak banyak banget yang namanya bunuh diri karena kan mereka berpercayanya ada rencanase kehidupan lain kan kalau udah disininya udah kayaknya udah nggak kuat buru diri aja tapi kan di sana makanya bilang ayo dong rencanain hidup kamu sebagus mungkin jangan sampai ada penyesalan gitu ya dan orang tuh bisa di orang tuh kita bisa bisa menyentuh hati banyak orang kalau kita gimana kalau kita udah beresin dulu hidup kita gitu kalau kita juga udah nyontohin yang baik makanya orang mau denger gitu mau mau oke orang dia ngomong gini bener nih gitu nggak bisa misalkan kayak sekarang kayak gini bilang ayo bersihin hati enggak boleh enggak boleh benci-benci sama orang tapi kita kelihatannya kita kita judes sama orang oke apa sih kamu orang yang akan dengerin kita atau kita bilang ayo dalam hidup ini harus bersyukur ikan lanjut bahagia tuh akunya bete sedih tuh nggak bahagia orang akan denger apa kayak gitu strateginya mau ngomong apa itu cuman omong doang gitu ya Iya anak-anak aku juga sama jadi kayak kalau dibilangin aku bisa marah nggak aku juga kadang suka marah gitu pernah ngasih marah sampai nyesel banget ke anak kayaknya dalam hitungan jari ke masih hitung ya aku karena kalau aku mu ini aku langsung ya tunggu 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 dan aku tuh ke anak anak-anak aku tuh yang kayak handa reces tuh nggak ada sama sekali rahasia gitu sampai sekarang ya nggak tahu nanti kalau naik kemudian agak gede ya karena aku bilang gini nanti ketika kamu pada pada sudah mulai begar aku bilang gitu ya mulai akil balik gitu mulai ada mimpi basa apa ceritanya gitu kayak siapun dan mereka dan aku aku kasih tahu gitu jadi kayak masalah seks pun nanti aku sama suami oke nanti di umur berapa mereka udah kita harus ajarin gitu bahkan dari kecil pun ya kita kayak misalkan jangan sampai kamu dipegang ininya pegang ininya pagi kayak keponakan-keponakan kayak beli sneka tuh kan cewek-cewek harus lebih ini lagi kan uap karena di kita itu kayak misalkan apa sih pelajaran seks itu penting banget orang anak-anak tuh nggak tahu tiba-tiba maaf ya ini agak disensited bukannya adalah blue film gitu kan bukan itu gitu loh jadi ayo kita disama Tuhan diminta untuk reproduksi untuk apa untuk kita biar punya anak-anak yang soleh yang taat gitu kan yang bagaimana bisa nanti kita meninggal tuh kita itu didoain kita itu diurus pemakamannya apa gitu loh yang itu kan gitu makanya kita diminta untuk menikah punya anak kan jadi bukan semata-mata bukan hawa nafsu gitu loh hawa nafsu emangnya kayak kucing yang salah itu pikirannya kita sebagai orang tua udah mikirnya yang macam-macam gitu padahal anak-anak tuh sebenarnya nggak mikir sampai ke sana loh gitu kan nah dan dan kalau misalnya punya anak kita kepleset namanya aja anaknya kepleset kan kadang-kadang juga ketika dia bisa sampai tahu seperti itu sebenarnya kita bisa cari tahu gitu ya apa yang membuat dia gitu kan justru pentingnya respon kita sebagai parents di saat respon kita panik anak itu merasa bahwa oh kayaknya ada sesuatu yang salah dari ku gitu ya dan akhirnya dia langsung mengunci mulutnya untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut gitu ya itu ya ada Aduh parents jaman sekarang jangan bener gimana misalnya anak udah mulai open misalnya udah mulai nanyain nanya dikit tentang eh apa ya pendidikan seksualitas justru sebenarnya kita bisa masuk ke ke sesinya posisi ya kesannya sama anak itu kayak ada udah seminar aja gitu hahaha udah kebiasaan kita kasih konseling hahaha info-info kita bisa gali loh ternyata misalnya karena anakku cewek ya eh cowok mana sih kamu suka gitu ya dan paling seru kalau misalnya anak udah nanyain eh mah dulu kok mama suka sama papa itu kenapa sih gitu ya Nah itu sebenarnya kita bisa masukin value tuh dan sebenarnya disini tanpa disadari kita juga mengajarkan anak untuk merancang hidupnya bagaimana memilih pasangan hidup yang tepat gitu karena kan eh banyak orang ya kadang eh tahunnya kehidupan ini Oh ya udah begitu udah selesai SMA kuliah nanti cari pacar terus kemudian menikah gitu ya tapi bagaimana cari pacar yang tepat bagaimana nanti membina rumah tangga itu yang kadang-kadang mereka nggak pernah dapet tuh edukasi itu cara mengedukasi anak atau mengajar anak yang merancang hidup itu sebenarnya kapanpun pada saat apapun gitu ya dengan topik apapun sebenarnya betul itu aku beruntungnya adalah ketika waktu pas aku dapat ikutan liya ya jaman dulu belum ada TV IF nggak ada udah liya gitu bahasa bahasa Inggris di liya gitu kan Nah itu tuh miss aku ngasih buku gitu ini English of course are you the right one for me jadi itu ada berapa banyak pertanyaan apakah nanti si pasangan ini ada bener-bener yang buat kita disitu tuh kita kan banyak banget ditanya ya banyak hal salah satunya nanti keluar oh kita itu nanti kalau dengan pasangan seperti ini akan ada masalahnya sama mertua oh ini masalahnya di pasangan kamu oh ini masalahnya di kamu ini masalahnya di keluar semuanya gitu loh jadi kayak ya itu gitu are you the right one for me silahkan di searchingnya buku itu masih ada deh gitu nah itu dan ya tadi bener banget ya Yogi cara mendidik anak dari kandungan yang nyiapin nyiapin tuh bener-bener dari kandungan ketika kita hamil kita nggak ngomong yang sembarangan kan kita lebih lebih taat sama Tuhan bener nggak sih gitu kan terus gitu kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan nggak nggak ngomong sembarangan bahkan pasangannya pun suaminya ketika istrinya lagi hamil kamu jangan ngomong sembarangan jangan bunuh-bunuh apa ya kan karena kita pengen si anaknya ini tuh semua dalam keadaan baik ya kan nah gitu jadi betul mendidik itu dari mulai dari kandungan bahkan kalau kita mau ngomongin dari kalau kita mau rencana hidup hidup anak kita dari jauh adalah dari mulai memilih pasangan kita karena kita nggak bisa memilih orang tua kita kita nggak bisa memilih anak kita siapa tapi kita bisa memilih siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita gitu loh jadi fase yang nanti parents disini semua yang udah mulai saya remaja siap-siap menikah tolong jangan baru dia ngomong udah diomongin banyak jadi kayak oke sekarang nih kayak kakak nanya ke aku aku banyak ngomong banyak tapi kalau kayak anak ngegali aku ya bener-bener coaching yang saya kalau ada sesi coaching sama teh gini aku banyaknya diem cuman nanya ya jadinya mau gimana seperti apa gitu loh dan ingat ini hidup anak anda bukan hidup anda oke hidup anak anda adalah bagian dari hidup anda tapi tidak semuanya harus anda atur serancang mungkin dengan rancangan anda karena dia dia punya rancangan sendiri dalam hidup itu sudah diajarkan ya bahwa di saat mereka merancang sesuatu artinya mereka juga bertanggung jawab dengan berbagai konsekuensi yang akan muncul gitu ya nggak cuman merancang baik-baik aja tetapi kalau misalnya ada satu konsekuensinya mereka bersiaplah untuk itu itu nah untuk parent semua yang ada di sini ya mungkin kebingungan bagaimana mulai berkomunikasi dengan anak-anak bagaimana memulai ya untuk kita bisa mulai merancang atau kemudian mulai start dari mana topik apa yang perlu kita bicarai nah di keluarga millennial.id kami punya satu jurnal gitu ya jadi jurnalnya ini satu untuk parent satu untuk remajanya gitu jadi bagaimana kedua nya memang bisa mengisi di situ dan nanti dikomunikasikan nah ini ada toolsnya justru ada toolsnya itu kita kebantu kan gitu kadang-kadang orang itu bingung saya harus ngomong apa ya padahal sebenarnya kalau kita lihat ada banyak resource yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk menggali anak-anak atau masuk ke anak-anak tapi kalau parents kesulitan nah silahkan anda bisa klik di sini di shiply.id bundle tools anda bisa dapetin untuk jurnalnya dan anda di situ bisa nanti tahu tuh pola pengasuhan anda kayak apa nah hati-hati di sini kadang-kadang kita itu pakai pola asu yang sama untuk semua anak gitu ya padahal anak-anak kita memang kayak gina sendiri pengalaman gak bisa gitu ya itu anak-anak punya kirinya masing-masing nah kita juga perlu kenal nih anak-anak kita itu kirinya seperti apa dan bisa diperlakukan dengan cara seperti hati-hati apa itu nah tah ini enggak terasa waktu udah hampir satu jam gitu ya hahaha kalau ngomongin tentang parents nggak ada habisnya gitu ya tapi yang paling penting pertama ada percaya pada anak anda bahwa anak-anak anda tuh tahu apa yang dia mau pasti nggak mungkin dia tuh nggak tahu nggak mau apa nggak nggak ada orang yang nggak mau apapun gitu loh ya kan anak anda tuh kayak misalkan dia mau mau jajanan aja nggak dikasih dia nangis ya kan mau dikaya apa dia nangis berarti kan nggak ada orang aku gini ya karena manusia itu kan greedy sebenarnya manusia serakas kalau ditanya maunya apa tuh pasti banyak gitu karena tapi kita ini tadi siang tadi si greedy-greedy itu kita kecilin kita kecilin kita kecilin gitu loh dengan bener-bener ada value-value yang kita believe gitu ya menjadi prinsipan hidup kita yang akhirnya kita tata nih anak kita mau gimana gitu apapun profesinya gitu loh kayak misalkan mau jadi guru kayak zaman dulu banyak yang bilang kenapa sih mau jadi guru gitu semua orang kayak kayaknya kok kayaknya kurang keren ya dibandingin misalkan jadi dokter gitu kalau kayak zaman aku banyak banget yang bilang kayak gitu ke aku sendiri gitu tapi aku tahu apa yang aku mau karena aku suka berbagi aku suka cerita gitu storytelling gitu ya aku suka banget gitu mereka aku dulu juga berpikir bahwa apa aku mau jadi storytelling keliling-keliling cerita buat anak-anak gitu ya misalkan aku suka banget gitu kan jadi intinya adalah dan itu nih ngegugah anak juga bisa dengan cerita ya kan kita buka kita cerita buka cerita apa ya kan tentang pelariin loh jadi juara maraton juga boleh kalau suka lari jadi juara taekwondo oke gitu loh jadi kayak sekarang sekarang adalah kenali dulu anak anda sebaik mungkin dan buatlah rencana hidup anda dulu nih sebagai parents gitu rencana untuk apa rencana titik dua untuk membuat rencana hidup anak saya itu jadi rencana anda dan semua rencana hidup anak-anak bisa bersamanya iya jadi eh serius jadi dalam dan dalam kurungnya lagi nih dan ini aku lakukan untuk kebaikan anak aku dan aku akan melibatkan anak aku disitu bukan anda semata-mata kayak aku pengen anakku jadi gini-gini Oke dia cukup ini nih nih anaknya menderita anaknya jadi ke anaknya kayak aku bukan mama gitu aku bukan bunda aku bukan ibu gitu loh aku bukan ayah gitu ya memang itu anakmu itu bukan dirimu itu harus kita bener-bener mindsetnya jadi yuk kalau mau rencananya pertama adalah pertama dan deketin dua ajak bicara tiga deketin lagi empat ajak bicara lagi deketin lagi ajak bicara udah nggak ada lagi and be there for him or her gitu teh mau tanya nih katanya solusi mendidik anak anak tapi kita masih serumah dengan orangtua kita kalau orangtua kan pasti apa-apa enggak boleh wah itu gini keren 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 gitu ya Iya ya keren 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 aku dulu sama ibu bapak aku adalah gini ketika kamu sudah menikah pindahlah jadi aku nikah tuh di pusdai ya jadi bener-bener dari gedung pusdai aku langsung aku beda-beda banyak mobil dari mobil nikah itu langsung kemargai sendiri jadi orangtua ke BKR jadi bener-bener udah beda rumah gitu kan eh karena ini tadi kadang kita udah mau ngebikin ya ngasih kalau misalkan tapi parents-parents yang masih sama ibu bapaknya bersyukurlah Anda tuh bisa masih ngurus ibu bapak Anda bener nggak sih terus udah gitu Anda juga anak-anak tadi tapi batasan-batasan memang komunikasikan itu aja kadang antara mertua sama menantu karena ada kekomunikasi yang baik komun judulnya aku tuh cuma satu jawabannya komunikasi-komunikasi komunikasi-komunikasi nggak ada lagi jadi bilang bilang kita ke ibu kita atau bapak kita atau ke bapak mertua kita mertua kita kita lagi nggak didik anak tuh kayak gini caranya gitu loh tapi yang enak yang ngomongnya enak dengan terbuka bahwa jadi jangan sampai gini Anda bersama pasangan punya aturan yang ke A gitu tiba-tiba nanti ngeliat ngeliat kakek neneknya si aturan A ini jadi A minus nggak usah jadi beda A minus atau A plus kan jadinya beda gitu loh jadi komunikasikan semua harus kompak dalam ngedidik si anak ini barengan jadi kita harus berempat nih gitu loh jadi ibu bapak nenek kakek barengan untuk ngebentuk si anak ini gitu jadi anak yang tangguh anak yang jujur yang paling penting gitu loh jadi nilai nggak apa-apa dan nilainya kurang atau gimana tapi dia jujur nggak nyontek gitu loh kayak kayak Cesta tuh kan kayak kayak dia suka di grup-grup gitu kan banyak temennya udah ngirim kamu nggak ngeliat-ngeliat temen kamu itu kan nyontek Bu namanya jadi anak-anak ngirim kayak oke ini udah berhasil gitu jadi kayak hadarat Cesta tuh itu paling penting jujur ada ada Allah yang melihat gitu bukan cuma 24 jam tapi dari kamu berojo sampai kamu meninggal lagi gitu loh itu dan percaya bahwa anak anda itu bisa menjadi anak yang soleh-solehah yang betul-betul bermanfaat barokah hidupnya buat dunia akhirat itu itu yang harus kita yang dan doa orangtua apa sih Kak yang tidak didengar sama Tuhan jadi kita kalau lagi marah pun gitu didoain jadi anak yang soleh ya didoain jadi berhasil jadi kayak ayo dong jangan sumpah serapah yang kayak kamu kamu ini nggak tahu bakal jadi anak yang gimana Aduh itu udah nggak zaman deh parents gitu sekarang kita kalau lagi marah pun doain yang terbaik buat anak kita intinya jangan main drama muah Aduh ya Dano drama Queen ya maksudnya jaman sekarang udah udah nggak jaman kayaknya Kak pusing kayak udah nggak jaman deh sekarang udah zamannya Hayu rebahan untuk perubahan boleh rebahan juga boleh tapi buat perubahan gitu yang kayak ayo bareng-bareng rencana dengan komunikasi bahwa suami anda atau suami-suami disini bahwa istri anda enggak as a team gitu together everyone achieve more nggak bisa sih bahwa kayak misalkan Tegino kok bisa jadi dokter di usia 28 tahun kok bisa sih demikian banyak banget sekolahnya karena aku memiliki keluarga mendukung aku karena aku memiliki mamah yang hebat bapak yang hebat adik-adik yang hebat suami yang luar biasa Masya Allah anak-anak yang hebat Iya nggak ada deh itu itu Kak Oh keren banget ini pembicaraan siang ini daging banget gitu ya jadi buat para semuanya mungkin kerasa ketampar-tampar pada malam hari pada siang hari ini ya biasa nggak ada ini malam hari soalnya Kak hal yang baik kalau anda merasa ada sesuatu hal yang nggak beres pada diri anda gitu ya daripada dia udah ditampar-tampar gitu kan lebih repot lagi itu itu bersyukur bahwa iya ya saya diingetin lagi gitu justru dengan diingetin lagi setelah ini nih mau ngapain itu yang lebih penting lagi gitu ya kalau kita di point of view gitu ya biasain ada satu kali 24 jam apa yang mesti dilakuin nah ini membawa transformasi ini dalam hidup kita gitu ya akhirnya ada yang nanya nih Kak Oh ada aku ini kasihan deh Reza nih saya mau nanya nih kalau orangtua yang suruh menyuruh suruh menyuruh sekali kali nyuruh tiap berapa menit nyuruh lagi gimana cara nyikapinnya Oh sering disuruh terus kali aku disuruh nikah ya kamu ya Ayo kamu belum nikah kamu belum nikah kapan mau nikah kapan mau nikah kamu belum kerja kapan mau kerja guys selama kalau anda jadi orang tua jadi anak dan orangtuanya masih terus minta-minta sama anda atau nyuruh-nyuruh satu saya yakin positif itu adalah mungkin itu juga jalani Tuhan bilang lewat orangtua anda bahwa anda harus bikin planning itu loh dan nyuruh-nyuruh itu berat tandanya cinta tandanya sayang gitu loh dan kau udah disuruh ayo bikin planning sedemikian bagus sedemikian detail rancang tulis print segala macam simpen di depan apa sih kamar tidur setiap yang kamu lihat kamu tahu peng kamu tujuh gitu loh terus kamu ada action ke situ setiap harinya untuk betul-betul semua rencana yang kamu bikin itu yang kamu udah tulis tadi itu bisa terwujud semuanya karena Allah yang mengizinkan itu oke semuanya biar orangtua berhenti buruh gitu ya lakukan apa yang yang disuruh ya dan nanti akan ada suruhannya lain lagi ya tenang aja tapi bukan suruhan yang iya tapi berubah oke oke ya daripada kita nanti pendang oleh Instagram ya nanti tiba-tiba silahkan silahkan di-close ya terima kasih banyak untuk tegina yang udah share pada siang hari ini gitu ya jadi daging banget dan juga thank you udah mengingatkan bahwa sebelum kita membantu anak kita untuk bisa merancang kehidupannya balik tanya dulu ke diri ke diri sendiri aku udah punya rancangan ngasih dalam hidup aku atau aku juga nggak punya tapi aku pengennya anak aku yang punya gafer dong gitu ya jadi start dari diri kita sendiri gitu ya untuk juga bisa merancang merancang kehidupan kita yang di dalamnya kita masukin tuh bagaimana kita juga bisa membantu anak untuk merancang kehidupannya dia itu dan ini penting banget tetap membuat satu plan tetapi kita juga membuka hati pada semua rencana kehendak yang di atas karena yakinlah kalau yang di atas ngatur jalannya itu nggak ada jalan yang lebih baik selain yang dikasih gitu ya yang dikasih yang di atas meskipun mungkin saat ini kita merasa kok gini yakinlah kalau kita dikasih sesuatu hal yang nggak enak artinya kita memang belum lulus di bagian itu belum menyentuh KKM jadi kita perlu remedi gitu ya jadi kalau kepengen dapat satu apa ya isu yang lain jadi pastikan kita sudah menyentuh KKM tertentu sehingga kita bisa naik kelas dari waktu ke waktu terima kasih untuk sama-sama semua parents terima kasih dan kita akan ketemu dua minggu lagi gitu ya untuk membahas bincang-bincang seputar obrolan seputar parenting yang tentunya juga bisa memberikan nutrisi nanti buat kita di siang hari selain makan siang secara fisik kita juga dapat Oh apa namanya lunch gitu ya mengisi piring kita nambahin piring kita sehingga kita juga semakin kenyang nih gitu betul baik sampai ketemu lagi gitu ya dan buat yang ketinggalan nanti boleh tetap bisa lihat videonya di IG videonya ya Oke iya Oke iya makasih keluarga Melenia udah tadi semoga kita menjadi keluarga-keluarga Indonesia yang tangguh ya yang bersama-sama kita membuat Indonesia lebih juara lagi lebih bermanfaat lagi terima kasih semuanya Hai 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 itu di close di atas kakak yang N